Jumlah dan komposisi keanggotaan tersebut termaksud pimpinan badan aspirasi masyarakat Adapun tugas badan aspirasi masyarakat adalah 1. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung 2. Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat 3. Menyampaikan hasil penalaan kepada AKD terkait untuk ditindak lanjuti 4. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD 5. Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait 6. Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang Berkenaan dengan itu, kami meminta pertujuan dalam rapat paripurna hari ini Terhadap pembentukan badan aspirasi masyarakat dengan jumlah dan komposisi keanggotaan Serta tugas badan aspirasi masyarakat tersebut, apakah dapat disetujui? Terima kasih Terima kasih